Assalamualaikum teman-teman Welcome back to my youtube channel With me Susanti Simili Kiti Oke teman-teman Kali ini kita ngaji sama-sama ya teman-teman Dan kali ini aku lagi otw Ke masjid Dan mau ngikutin pengajiannya Bapak Kiai Haji Anwarzai teman-teman Oke teman-teman Jangan kemana-mana dan stay tune terus guys Pak menjawab salam Dari sesama muslim Menjawab salam dari orang yang Saakidah hukumnya Wajib Ada orang Saakidah Kodoh islami Yang bisa Ulu salam Tengah sampai Persampan dan jawab Sama dosor Soalnya tinggal Wajib Paham? Paham Bayar hutang Hukumnya Wajib Yang punya hutang Udah jatuh tempoh Wanya yang bayar Sama di duit Kau gak terbayar Dosa Karena tinggal Wajib Ayo Yang ingin meringankan Bukan suami Sungguh murnia Mas Tapi ditengah Seriku Kau gak? Aduh mau gak boconnya Sama-sama 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 Anjani Sama-sama Mas Sejolah Tengah 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 sejarahnya siapa yang dihidupongong ini menggol sampe yang gudang keren neng akhirnya menggol sampe yang cinta orang denang oke aja semua orang denang cinta anymore ngomongong mau ke sini ngomong semangat saya ngomong sejarahnya bisa waduh terus hanya balik percara yang bagikan oleh anda katakan suami dia sudah sebuah suami yang bukan suami kemudian itu semenang kita berusaha tahun berhormat kita berusaha kita berusaha sama suami itu sudah kena isinya butuh suaminya wah baik nah kenapa kenapa empat waduh 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 kenapa waktu enam famous ini rumah ya yuk ngarubah Dari kucara enggak Hai 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 reat benar ILA benar aneh olah lev maracap her maracap her mengukul ditolak penyakit-penyakit hebatnya orang kuasa obatnya pakai kuasa obatnya pakai kuasa kuasa itu kuasa itu caranya pakai kuasa asal kuasanya hebatnya orang kuasa itu satu dengarkan semua pasti tahu memang kenangan panitia panitia itu ya bekerja panitia itu ya apa panitia itu dia kerja panitia itu beri wasilah yang menekanak ustadz yang nyewa utuhnya ngumpulnya itu kalau nggak ada panitia kan juga nggak ada pengensian dong tapi aneh enak tinggal datang sudah sudah dolar sepuluh dolar mungkin sepuluh dolar wayay saya bikin nundak satu wayay wayay hah lo kan naik toketnya nundak gajinya nundak amin aku insyaallah hanya tahun kemarin dua bulan sekali dong amin sepuluh bulan bener gak bener 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 padahal kamu sudah tiap hari lo ngikutin dari channel youtube aku udah subscribe belum udah nama channelnya nama 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 berhati ancaman ya semua sahabat anda semua nama 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 nah itu olahraga ini apa? tahajud riadernya apa? buasa lu sekarang ustaz yang rajin ngejim tau-tau ada serangan jatuh, ah eh, mati mendadak itu kuburnya tekan, makhluk itu yang binaragawan itu doge, kok itu sekiru kas ngejim, gak karu-karuan ngawas tapi tau-tau, mati beda iya, iya ngejim bapak-apak, kacang dilen-len kalau gue, aku ngurus aku sih, tapi beda itu yang lo akan, itu yang zilnya itu lah, kawan jahunnya itu ini dari rumah lagi kuning jadi aku aku sanggup batang, senggawanku Allah maafsidala Muhammad ya ampi-api ga usah kan di gelok-gelok tapi langsung bolong-bolong gali ya abis ini saya makan abis ini saya berusaha berusaha tubuh kita itu kayak tanaman namanya tanaman itu memang perlu disiram air tanamannya itu perlu siraman air kalau gak dapat siraman air mati betul? manusia perlu makan, perlu minum kalau gak makan gak minum manusia juga mati sebagaimana tanaman perlu siraman air kalau gak disiram air mati tapi ya jangan mentang-mentang perlu siraman air terus digorotok banyu terus digorotok banyu ya malah bosok ya kembung malah bosok jangan mentang-mentang manusia butuh makan, butuh minum terus makan, mau be-mangan mau be-kawana mandek-mandek tambah kapan penyakitan maka perlu juga diistirahatkan satu bulan Ramadan agar sirkulasi sirkulasi darah, aliran darah sistem kerja jantung sistem kerja paru-paru sistem kerja semua organ tubuh manusia berjalan normal itu harus digorotokan istirahat satu bulan Ramadan ini mengistirahatkan pencernaan sehat banyak penyakit yang sumbernya dari makanan banyak penyakit karena faktor makanan sehingga Ramadan dengan kuasa ini kita disetting oleh Allah agar normal mulannya setahun sekali setahun sebulan dipakai untuk kuasa ini untuk menormalkan kesehatan dan hebatnya manusia saya sudah sering sampaikan orang kalau ahli kuasa itu hebat hebat rata-rata tokoh hebat itu yang ahli kuasa kalau zaman dulu tokoh yang sakti mandraguna raja-raja penguasa-penguasa yang punya kedudukan pangkat jabatan ini rata-rata ahli bertapa ahli kuasa kongsi bersakti mandrogunoi ahli kuasa beroto tarak beroto tokoh beroto mending nongsi co-pandung pujuin berono muntik baban ngawul sama mantep mantep peringkat korob waseso posok sakrono nongtok akhirnya sakti mandrogunoi rata-rata setapa oleh pandilan debat buhitor otot kalak balong pesimu rambut uyuwe bensin disini udah goreng suduk mantok-mantok badir ngisir kumbar lakak-lakak kue bakal ngorok rata-rata orang-orang yang sakti itu yang ditirahkan ahli kosong jangankan manusia binatang binatang yang beban-beban itu binatang yang ahli kuasa ada binatang dijenungi the king of alas raja hutan apa raja hutan itu semua takut kenapa macan di asli kosong macannya di kosong makan 3 bulan sekali dia baru makan sering lue orang-orang melakuknya kita sampai melaku abis melakuknya macan lue macan lue melakuknya lue semua binatang takut kamu si mandi sama si raja hutan karena dia ada kuasa eh orang-orang mana binatang yang hebat apa orang-orang orang-orang yang pasti mandi padahal dia kecil orang-orang orang-orang kobra kecil yang saya sedihkan tapi dia punya bisa yang luar biasa ayam disebut mati sabir disebut kiri limu kok begitu hebat yang karena ulo di lino poso tarak rotok toko rotok mending nonsiktor panting putrin kronok mong baban lua semua matemat peringkat korong wasesok poso kekak kronok nong anggih sakni mong jirung guna rata dastapa korelin pandilan dibat buhitor otot kalak balok si ue rambut ni penge teoni uyue bensin disini beda goreng Rata-rata orang-orang yang sakti itu Jangan ditirahkan ahli kosong Jangankan manusia Binatang-binatang yang beban-beban Itu binatang yang ahli kuasa Ada binatang dijenungi the king of alas Raja hutan Apa raja hutan itu? Nah itu semua takut Kenapa? Macan ini asli kosong Macan ini asli kosong Makan ini aran-aran 3 bulan sekali dia baru makan Sering luwe Orang yang melakuni kita kegel Sampai nama melaku api Melakuni kayak macan Luwe Macan luwe melakuni Sering luwe Dan ini apa rata luwe melakuni Kayak buruk, buruk, buruk Hidup, hidup Halo Halo Silahkan yuk Semua binatang takut Kamu si wangi sama si raja hutan Karena dia aneh kuasa Eh, orang mana binatang yang hebat Apa? Ulo Ulo yang pasti mati Padahal dia kecil Ulo yang coba Ulo kecil yang bisa sentikan Tapi dia punya bisa yang luar biasa Eh, ayam disebut Mati Sapi lo disebut Keringu Kok begitu hebat? Ya karena ulo nilu kulino kosong Ulo nilu kulino lwe Sering lapar Sama tau nilu kulino lwe Makanan nilu kulino lwe Ulo kulino lwe Ulo kulino lwe Ulo kulino lwe Ulo kulino lwe Makan nilu kulino lwe Eh, ya karena ulo nilu ahli kosong Ulo nilu ahli nirakat Makanya ulo Subhanallah Ulo nilu kulino lwe Kupasir mandi Kupasir mandi Ahli kosong Ahli nirakat Kupasir mandi 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 ada tokoh-tokoh-tokoh di tempat pencuri ga mati ngomong-ngomong temen wetus ga tau kosong, ga tau dirangkat, makanya ga duwe upas eh, waktu ngomong turi anak, ga tiga tekno ga salah anaknya yang jadi waktu anaknya ga berlupas betul sampe yang mencuri bujoko ga mati mungkin kan kamu ga lupas ya bujoko ga berlupas, ga mati ngomong-ngomong ini ga ngomong-ngomong asli ga ngomong-ngomong, ga ngomong-ngomong asli ga ngomong-ngomong, ga ngomong-ngomong eh, halo anaknya sampe nakal ngomong eh, dikirangkati bu dikirangkati orang yang hebat-hebat itu rata-rata ibunya aneh dikirangkati minimal ibu itu sepupu pososon yang kemes ibu itu sepupu pososon yang kemes anaknya wapi-wapi mulai amilin udah dikirangkati orang-orang yang hebat-hebat tokoh-tokoh hebat sekarang beliau-beliau jadi tokoh hebat karena mulai masih dalam tagungan dikirangkati sama ibunya dan sampe yang gak ngomong-ngomong ini ikut beli 272 halo 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 itu tanya napa maksudnya kalah taruh piti piti babanya lho kubingin anaknya hebat tirakat teman-teman yang sering kumpul pengajian itu lho piti babanya lho begitu ngendok kaget di linyawa ngomong-ngomong lho kukong ini anakku kok ini aku nendaksi anakku kok gak nendaksi anakku kok buntur seru ini anakku bakasih kini anakku gak ngelari ikut wat kacobo kacobo anakku kok gak cocok sampe aku aku gue lar anakku gano aku punya sayap anakku gak ada sayapnya aku punya kaki anakku gak ada kakinya ini nanti anakku kalau jalan gimana anakku kalau makan gimana gak ada mulutnya ini anakku harus bisa kayak aku makanya dia bertekad untuk nilai kaki anaknya ayam babon itu kuasa makanya ketika dia nggak makan dia diam di petangangan pikir meneng militan bikin rumo mulai itu akhirnya dia bakal gak berdaya lehonong ayam anggungan halo halo dia lagi kuasa maka dia makan jarang-jarang dia turun-turun dari petarangan itu kalau buka kuasa sama sahur kok kalian buka sahur modul baru-baru balik bukan yang petarangan begini ini namanya ayam pinter ketika dia nyari makan digodoh karo jago melayu pepet no goda karo jago beleber tembok digi bagertinya dilopati padahal dia biasanya nggak bisa terbak tapi dalam kondisi darurat seperti itu yuk berlangangan koneku waya mirakat waya yang krem bing bergungka petarangan ayam pinter model menunggu netes kabel buntas anak ayam api-api burus-burus telurnya itu netes semua anak ayam api-api burus-burus tapi ayam waya hanker wabir itu kagel miritan modul kau petarangan mongan-mongan bungkernya aku mana boleh makan digodoh karo jago tambah papan itu nanti aneh ke jago malam aku ini makan-makan yang udah bawa maksudnya ayam gantel mesti telurnya ankesin bungkernya telurnya ankesin kok biar mula nih kena aku anak-anak kok bungkernya kena aku anak-anak akhlaknya kok kok biar ya merti kok bangkone mula ya mbak ini gua rahasia pertama nanti berikutnya hallo pokoknya pesen sayang kalo pengen punya anak yang baik yang menemukan karakter anak bapak ini cuma bantu domo ular ular pengen bisa terbang poso dirangkat dengan cara mengentuk ketika masih ketika masih kehadirannya sebagai ancaman namanya juga berubah karakternya juga berubah jangankan dari jauh saja menakutkan kehadirannya sebagai ancaman karena dia apa apa saja yang ada di hadapannya di sini apa saja yang ada di sekelilingnya itu pulang dia rusak gimana pun dia tinggal rusak maka dia ingin berubah jadi lebih baik sehingga dia berproses jadi kepompong kalau udah jadi kepompong itu kuasa maka setelah berpuasa dia berubah bukan hanya namanya yang berubah halo setelah dia berproses jadi kepompong ngentuk dia jadi kupu-kupu bukan hanya namanya yang berubah warnanya juga berubah makin indah bentuknya juga berubah makin langsing makin seksi kehadirannya tidak lagi sebagai ancaman tapi membawa harapan semua orang suka bahkan kata orang Jawa kupu itu singgul keberuntungan orang maju berubah di kupu dari harapan kayaknya mau tanganku dihidup oleh kupu kayak pakai aku api oleh gue nah ini yang bener-bener makanya oh luar biasa terus dia makannya gak ngawur ketika masih berubah ulang aku apa saja yang ada dihadapan yang disikap bimbang tapi begitu dia jadi kupu-kupu dia hanya mau makan sari-sari bunga jari dia hanya mau makan yang halal dan dia bermanfaat membantu proses bunga untuk menjadi buah nah jadi melalui proses itu jadi jangan dikira orang sukses itu gak melalui proses proses orang sukses itu pasti semuanya melalui proses-proses dan proses gak ada yang wujuk-wujuk itu gak ada tidak ada yang wujuk-wujuk diundang ke luar negeri yu ndak proses proses ya biar kami tadi yang ceramah di KT di lontong kong yu biasa bagaimana betul lampe recek yu biasa di lontong kong yu biasa mau membangun pesantren proses jangan dikira gak ada yang mencibir apa bisa yuk neng desok gawih potong pesantren gratis yang ditanggung yating dan itu apa yang ditanggung di pesantren itu untuk anak-anak yatim dan anak-anak yang kurang mampu biayanya gratis gak ada biaya apa biayanya semuanya gratis apa bisa Alhamdulillah nyatanya sekarang doa sampai semua ada kurang lebih seribu lima ratus santri putra putri yang semuanya bekerja amin 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 nah ini ya dan saya seneng banget kalau ada jemaah dari hongkong temen-temen dari hongkong yang waktu pulang dari Indonesia mau silatur rafim berkunjung ke pesantren kami dan alhamdulillah beberapa eh eh terlebih ini di bulan ramadhan ngumpuk masih bulan ramadhan pahalanya sedang dilipatkan minimal seribu kelipatan minimal jangan sia-siakan karena belum tentu tahun depan semoga ketemu ramadhan pahalai amin semoga menengi ceto ayam wajah pukul pokok sedekahnya sedekah ini undawani umur eh sedekah ini unolak balak sedekah ini unambai rezeki sedekah ini undawani umur jenis asli di usia ulang cerita cuman Allah jadi saya terenyum banget ketika pandemi kemarin jamaah yang di otot itu terus lenyumbang deng pesantren itu terus dikomandani Mbak Mufa Mbak Mufanya datang Mbak Mufa Mbak Mufanya yang ini Mbak Mufa Mbak Helen dan itu ini yang bersama-sama jadi beliau-beliau ini mereka-mereka ini lihat Pak beliau apa itu keliling 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 ngemes keliling ngemes terus nanti di transfer ke rekening pesantren kami ada rekeningnya kan nah rekening kondolai terima kasih rutin masih rutin masih infaknya ini sepuluh motok gelas atau nyumbang oh maaf nyumbangnya nanti ini aku merene ini aku merene nyumbang makanya ini nanti saya tetap membuka kesempatan kepada penjendengan yang mungkin mau menitip infakor pesantren kami salah pribadi pesantren nanti ini melalui infak yang sebentar lagi leleng insyaallah ini mumpuk bulan Ramadan minimal duping ngemes sampe ane lho saya ini ngembang sebu ini sebu adalah nongkong itu sebu adalah nongkong tayangan ngurupi kalau itu bayaranku itu justru siubangan sampaikan ini akan meningkatkan meningkatkan nilai keberkahan dari kasih sampe ane lho itu ini menguruskan sama namuah eh iiii ini parunnya juga banyak asa Bukan, bukan untuk saya, kalau untuk saya, kalau bila jangan sampai, saya katutan satu rupiah pun, satu dolar pun, satu sen pun, jangan sampai katutan, apalagi kalau untuk anaknya, apalagi kalau untuk anaknya, apalagi kalau untuk anaknya, tapi tetepan ikutangnya untuk anaknya, pandemi, rok tahun, aku kata utang gabanku. Tempat, tempat candri itu sudah kita tidak memadai, apalagi yang kodok putri, ini ibu dan nulis ini sudah sering terus berendami, yang kodok putri ini terus kamuat, 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 jadi ini saya tutup, waw menutup, waw terus nambah lokal, nambah lokal, karena yang tahun itu tak terbantasi, setahun itu nambahnya 3 tahun, 300, santri-santri 350, sekarang sudah sudah 500 lebih, dan, dan, jujur saja, banyak sumbangan, sedekat dari jamaah hongkong, setiap saya, setiap saya ngaji ke hongkong, itu, oleh duit lumayan ate, jamaah hongkong ini termasuk jamaah yang keren, sedekatnya luar biasa, keren, kalau aku lagi nanti ke hongkong, kalau aku lagi nanti ke hongkong, kalau aku lagi nanti ke hongkong, tapi banyak, dibantu dari jamaah hongkong, banyak, setiap saya ngaji ke hongkong, oke, disaruh saya inginai panitia, karena hasilnya infan, oleh, 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 yang dihasilnya infan, hal ini, panitia saya, terimakasih juga, dan seluruh panitia, hasil infan itu 100% dikasihkan ke pusatren kami, tepuk tangan untuk panitia, kemudian, luar biasa ini, Mbak Arti, Mbak Lalam, Mbak Rahman, Mbak Ibi, semua lah, semua ya, semua, yo yo sampe yang itu, yo, tunggu disini, yo, BGV, NBDV, bangkanya luar biasa, tapi lagi pertamain, yang biasanya ini cuma seket, terunggu, orang-orang caketan, nggak nisampan, orang-orang seandimuas, Amin Terus Malaikannya jawab Dan itu menjadi bagian yang luar biasa Luar biasa Gak gampang loh ya Gak gampang Daripada sama Ayo Mengatasnamakan punya Mengatasnamakan punya Panti Aswan Ternyata Siti Dan yang hati padahal Selama itu dipakai Pahalanya terus mengalir Ini Anak yang belajar di pusatren itu Akhirnya jadi ustad Dia ngajar punya murid Muridnya jadi ustad Dia ngajar punya murid Terus Karena ini teg sejarah sukatan 5 Dollar Ini gara-gara 5 Dollar Aku yang diustad Disad Di Sidang di pengadilan akhirat Potong nangu kan merotok Terus bingung setelah sidang pengadilan akhirnya dok-dok-dok-dok Hai nah roh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh hai hai hai